Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube Mama Aksara Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 300 ml santan Lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam Kita masak santan hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk Setelah santan mendidih, matikan kompor, angkat, lalu diamkan sampai dingin atau suhu ruang Selanjutnya, lelehkan 50 gr margarin Setelah margarinnya meleleh, angkat dan sisihkan Berikutnya, kukus 300 gr kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih Kita kukus sampai kentangnya empuk atau matang Setelah kentangnya matang, angkat dan pindahkan ke dalam wadah Selagi panas, haluskan kentang Bisa menggunakan ulekan yang dilapisi plastik seperti ini Atau boleh juga menggunakan blender Sesuaikan aja dengan selera Kalau mau lebih cepat, bisa pakai blender ya teman-teman Supaya halusnya juga merata Nah, kita haluskan sampai benar-benar halus seperti ini Kalau sudah, siapkan mangkuk Kemudian pecahkan 2 butir telur ayam Lalu tambahkan 100 gr gula pasir Kita kocok dulu sampai gula pasirnya ini larut Setelah gula pasirnya larut Kemudian masukkan kentang yang sudah kita haluskan tadi Lalu tambahkan 100 gr tepung terigu 20 gr coklat bubuk Dan 2 bungkus kental manis rasa coklat Aduk-aduk sampai semuanya tercampur Tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian masukkan santan yang sudah kita didihkan tadi Ini santannya sudah dalam keadaan hangat Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Kita masukkan santannya secara bertahap Supaya tepungnya cepat lembut dan halus ya Tidak ada yang bergerindil Nah kita masukkan lagi sisa santannya Begitulah seterusnya ya Sampai semua santannya habis Nah ini santannya sudah dimasukkan semua Adonannya juga sudah tercampur rata Selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi di awal Kita masukkan semuanya Lalu kita aduk-aduk lagi Sampai margarinnya ini benar-benar tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Ini adonannya siap untuk kita cetak Kita masukkan ke dalam cetakan kue lumpur Yang sudah dipanaskan menggunakan api yang paling kecil Setelah semua cetakan penuh Ini kita tutup dulu Dan kita panggang sampai setengah matang Setelah dipanggang beberapa saat Ini sudah setengah matang Kita tambahkan topping sesuai selera Di sini aku pakai keju slice yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini Kalau sudah ini kita tutup kembali dan panggang sampai matang Nah setelah matang ini tinggal kita angkat dan pindahkan ke dalam piring Oke ini siap untuk disajikan Ini wanginya enak banget ya teman-teman Nah teksturnya juga lembut dan lumer banget Langsung aja kita cobain Ini rasanya nyoklat dan gurih dari kejunya Pokoknya ini mantul ya teman-teman Teman-teman harus coba buat di rumah Ini enak banget Nah satu resep tadi hasilnya jadi 14 kue ya teman-teman Ini bisa dijadikan ide jualan Untuk harga jualnya Sesuaikan aja dengan bahan dan modal yang kita gunakan ya Nah ini lumer banget di mulut Teksturnya juga lembut Pokoknya ini enak banget Oke sampai disini dulu ya untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh